Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan Pembaca Surya, saya Lur Pambudiales Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa Dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama atau konspiratif pekan ini, Dulur. Kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis nan santai mengenai optimisme Dinas Pendidikan Jatim menjaga kualitas pendidikan pasca pandemi di tahun 2021 mendatang, Dulur-dulur. Nah ini setahun sudah kondisi pandemi COVID membuat segala aspek kehidupan masyarakat pora-pora Anda ya babak-belur, tak tercuali dengan aspek pendidikan. Nah pandemi yang belakangan menimbulkan serangkaian kebijakan pembatasan sosial, larangan kerumunan, dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat menyebabkan proses belajar secara konvensional harus disesati dengan cara lain, Dulur. Nah ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi melalui gadget dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut BGJ atau pembelajaran daring, itu lazim pada percakapan masyarakat akhir-akhir ini. Namun tidak semua peserta didik memiliki infrastruktur penunjang demikian. Ada yang mungkin tidak punya perangkatnya, kuota juga terbatas, sinyal juga kadang-kadang sulit di beberapa daerah, sehingga menyebabkan proses transfer pembelajaran tidak begitu maksimal. Meski pemerintah pusat melalui kemedegut dan pemprov melalui dispendik, Jatim menyebatani provinsi tersebut dengan menyediakan fasilitas kuota gratis dan penyusuan-penyusuan metode belajar yang berorientasi untuk memudahkan siswa ataupun orang tua. Tentu kondisi semacam ini harus segera dicarikan solusi agar kualitas pendidikan Jatim itu menjadi semakin bagus dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana jargonnya Budi Kofifah, Gubernur Jatim saat ini. Lalu bagaimana langkah dinas pendidikan Jatim dalam memastikan agar kualitas pendidikan generasi muda ini tetap terjaga dengan kondisi serbatak menentu di tahun 2020 kemarin hingga di tahun 2021 yang semoga saja semakin membaik, mengingat proses vaksinasi sudah mulai diberlangsung atau mulai dilakukan oleh pemerintah secara masif dan massal dan akan benar-benar selesai untuk di tahun ini, apalagi kepastian pertemuan tetap muka juga masih belum sepenuhnya bisa diberlakukan di beberapa wilayah, sehingga dipastikan sistem PJC atau sistem pembelajaran ini masih akan terus dimanfaatkan. Nah, untuk mencari penjelasan itu, Alhamdulillah, Duh-Tulur, kita sudah terhubung secara virtual dengan Sekretaris Binas Pendidikan Bapak Aram Lianto. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kami ingin silaturim dengan jenengan plus ngobrol tipis-tipis, Bapak. Mungkin kita silahkan kembali kondisi pandemi COVID-19 yang kemarin yang pada sektor pendidikan di tahun 2020 cukup menyulitkan kita dalam mengembang misi untuk memberikan semacam pembelajaran atau mengembangkan sumber daya manusia dari segi aspek pendidikan. Ini mungkin sedikit aspek, Bapak. Kondisi kemarin di tahun 2020 ini akhirnya muncul suatu sistem pembelajaran secara jauh yang harus diterapkan mau tidak mau karena ya kondisinya begitu rumit karena memang harus membatasi aktivitas sosial agar tidak proses penularan benar-benar dapat ditekan. Nah, kemudian karena PJJ ini begitu masif ini hampir satu tahun dan belakangan muncul cara mindset pragmatis dari para orang tua ini belakangan muncul bahasanya kalau sudah memang jarak proses belajar di sekolah tidak bisa kadang-kadang para orang tua beberapa orang tua akhirnya semacam memutuskan untuk anakku saya leskan gitu anakku saya carikan alternatif pembelajaran lain yang sifatnya lebih untuk membackup proses belajar secara konvensional yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. ini minta tinjuan jenengan Bapak proses flashback tahun 2020 kemarin kondisinya sampai di tahun 2021 ini. Kita ini tidak sendiri Indonesia tidak sendiri Jawa Timur tidak sendiri UNESCO telah merilis di bulan Maret ketika pandemi baru dahsyat-dahsyatnya menyerang dunia UNESCO melaporkan ada 1,5 miliar siswa di dunia tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19 kemudian beberapa bulan kemudian UNESCO merevisi ada 1,7 miliar siswa di seluruh dunia yang tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri merilis ada data sekitar 68,7 juta siswa siswi kita tidak pergi ke sekolah kalau itu dengan Plesantri yang ada di Pondok Pesantren diperkirakan ada 100 juta siswa siswi dan santri serta mahasiswa di seluruh Indonesia tidak pergi ke sekolah Jawa Timur sendiri kami mengidentifikasi hampir 6 juta hampir 6 juta siswa-siswi kita mahasiswa dan santri santri kita tidak pergi ke sekolah selama masa pandemi COVID-19 nah ini tentu saja memukul sangat telak dunia pendidikan dimana selama ini pembelajaran tetap muka merupakan salah satu metode andalan pendidikan kita di Indonesia sehingga kemudian ketika pada bulan Maret 2020 kita harus beralih ke pembelajaran jarak jauh saya mohon maaf menggunakan nomor pelatur pembelajaran jarak jauh karena Jawa Timur masih tidak sepenuhnya online ada sekitar 70% yang online yang 30% masih offline sehingga kami menggunakan istilah pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran jarak jauh ini nanti dalam perkembangannya kemudian akan ada berbagai metode baik yang basisnya offline maupun yang basisnya online nah pada bulan Maret 2020 kita sangat terpukul kemudian ada istilah-istilah yang berkembang pada saat itu mendadak online mendadak daring mendadak PJJ dan sebagainya dan ini menunjukkan ketidaksiapan kita memang untuk menghadapi situasi seperti ini tapi dunia pendidikan bergerak cepat mas jadi Alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota para kepala sekolah guru pengawas tenaga kependidikan kampus-kampus semuanya bergerak cepat dengan segala kreativitas dan inovasinya kami sekitar bulan Juli itu sudah mulai pembelajaran sudah mulai stabil ya pembelajaran sudah mulai stabil daerah-daerah sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara online sudah mulai menggunakan berbagai platform digital guru-guru yang semula tidak begitu familiar dengan pembelajaran secara daring ini mulai belajar cepat berbagai webinar berbagai bintek secara virtual berbagai pelatihan menggunakan platform pertemuan virtual mereka ikuti dan alhamdulillah sekitar bulan Juli Agustus teman-teman guru sudah mulai menyesuaikan sambil sekolah kemudian mulai melakukan edukasi-edukasi tentang protokol kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah nah ini kemudian menunjukkan bahwa respon dunia pendidikan sangat cepat respon teman-teman guru teman-teman apa namanya kepala sekolah dinas terkait itu sangat cepat nah yang kami juga patut apresiasi mas Luhur adalah respon orang tua jadi orang tua kita ini luar biasa dia tidak tinggal diam begitu situasi pandemi COVID-19 menyerang dunia termasuk Indonesia dan kemudian pembelajaran harus belajar dari rumah orang tua dengan berbagai kreativitas dan inovasinya juga melakukan hal yang sama mereka berkomunikasi intensif dengan para gurunya mereka berkomunikasi intensif dengan sekolahnya sehingga kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu yang orang tua kita di Jawa Timur mungkin tidak mampu menyediakan gadget tidak mampu menyediakan jaringan internet tidak mampu menyediakan platform digital yang kompetibel dengan sekolahnya nah ini mereka membuat kreasi-kreasi yang luar biasa dan berkomunikasi intensif dengan pihak sekolah insya Allah di Jawa Timur kesulitan-kesulitan itu relatif bisa diatasi bagi daerah-daerah yang offline luar biasa Mas Lohor jadi orang tua dan guru serta sekolah berkolaborasi jadi daerah-daerah yang bahkan masyarakat berpartisipasi aktif karena memang masa pandemi ini adalah masa dimana kita mengejauh jantah pernyataannya Gihajar Dewantara yang mengatakan beberapa puluh tahun yang lalu Gihajar Dewantara sudah nyampe ini jadikan semua orang itu guru jadikan semua tempat itu sekolah menemukan momentumnya kemudian statement Gihajar Dewantara itu justru pada masa pandemi COVID-19 semua tempat bisa jadi sekolah Mas Lohor Alhamdulillah banyak balai RT balai RW musola masjid ya bahkan warung-warung kopi itu yang menyediakan wifi itu bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak bisa menjadi sekolah bagi anak-anak kemudian semua orang menjadi guru Mas Lohor orang tua Pak D Pak Lek Bu Lek Budhe semuanya jadi guru mendampingi anak-anaknya mendampingi keponakannya bahkan kami juga menandatangani MOU dengan beberapa desa di Jawa Timur untuk menyediakan baik-baik sekaligus pendamping belajar anak-anak maka para pamung desa para kepala desa ibu-ibu PKK semuanya jadi guru Alhamdulillah ini rupanya Giajar Dewantara sudah memprediksi ini akan terjadi atau mungkin ini situasi yang menemukan momentum pernyataan beliau bahwa akhirnya semua orang menjadi guru semua tempat menjadi sekolah dan kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat ada teman-teman pemuda ada teman-teman organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi ada yang punya program namanya Educare ada yang punya program namanya pendampingan siswa belajar semua berkolaborasi karena itulah memang yang hanya yang bisa kita lakukan ketika dalam situasi seperti ini kolaborasi kerjasama atau dalam konteks keindonesiaan kita sebut gotong royong inilah momentum di mana semua itu kita wujudkan supaya menjamin dua hal sebenarnya ini kebijakan Bu Gubernur sangat tegas Mas Lur kebijakan pendidikan di Jawa Timur ketika pandemi COVID-19 itu mulai menyerang satu keselamatan kesehatan jiwa dan raga seluruh warga belajar termasuk orang tua siswa para guru masyarakat menjadi prioritas utama ini nomor satu Bu Gubernur menyebutnya hidup nafs keselamatan jiwa dan raga tetapi yang kedua Bu Gubernur juga mengintroduksikan mengambil kebijakan bahwa betapapun harus belajar dari rumah betapapun kita harus sangat ekstra hati-hati menjaga kesehatan dan keselamatan warga belajar tetapi harus ada jaminan bahwa anak-anak tetap belajar anak-anak tidak mengalami learning loss yang masif sehingga kemudian berbagai upaya dilakukan inilah kolaborasi inilah gotong royong yang saya kira kami dari dinas pendidikan sangat mengapresiasi semua pihak demikian Mas Lur berarti kondisi yang serba rumit ini di dunia pendidikan ternyata dipanai dengan suatu diktum yang disampaikan oleh Giajar Dewan Toro yang semacam sudah diprediksi sebelum kemerdekaan ini waduh luar biasa ternyata momen untuk mencari ini bahwa memang semua orang adalah guru semua tempat adalah sekolah lalu instrumen pendidikan tidak semata-mata bersandar pada orang yang ada di sekolah yang kita sebut guru tapi semua orang yang ada di sekitar kita di momen ini menjadi guru luar biasa untuk mematangkan ini sepertinya virtual ini Pak pembelajaran jarak jarum menggunakan metode atau perangkat komunikasi memang sepertinya sudah menjadi zamannya di hari ini ini kira-kira Pak apakah dari dispendix semacam ada program untuk mematangkan format pembelajaran jarak jauh artinya ada semacam program khusus nanti para guru ini benar-benar difasilitasi dalam membuat alat peraga digital untuk nanti misalkan bisa benar-benar dimanfaatkan di masa yang akan datang walaupun pandemi sudah berakhir dan ini kalau melihat dari rencana mau tatap muka kayaknya masih ada empat daerah ini Pak yang belum direkomendasi artinya PJJ ini masih 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 terus menjadi andalan lah ini mungkin ada bocoran dikit ini Pak dari perbaikan jadi banyak para pakar memprediksi mas luhur jadi para pakar memprediksi betapapun nanti pandemi ini sudah berakhir betapapun semua masyarakat Indonesia masyarakat dunia sudah divaksin dan pandemi covid mungkin sudah berkurang atau bahkan berakhir kondisi tidak akan seperti semula ada tulisan yang sangat utopis menurut saya pandemi covid ini tidak sekedar mengadaptasi kita kebiasaan baru tidak sekedar apa yang disebut new normal atau next normal tetapi pandemi covid 19 telah sudah menimbulkan peradaban baru nah kalau ini yang benar-benar terjadi apa yang ditulis oleh pakar ini bahwa ini adalah peradaban baru maka kita semua menyadari tidak akan kembali seperti sebelum pandemi covid 19 artinya apa kebiasaan kebiasaan tradisi tradisi habituasi selama masa pandemi pandemi covid 19 masih akan terus kita lakukan sekarang rapat-rapat virtual sudah menjadi kebiasaan kemudian pembelajaran virtual sudah menjadi kebiasaan dan ternyata kita bisa kok kita mampu kok dan efektif efisiensi saya kira bergantung kepada kita bagaimana menindaklanjutinya jadi tidak ada masalah apakah nanti akan ada pembelajaran tatap muka yang tentu saja dikombinasi dengan pembelajaran virtual pembelajaran jarak jauh itu saya kira akan menjadi sebuah tradisi baru di pendidikan dan kita insyaallah sudah siap orang tua sudah siap para guru sudah siap mereka sudah terbiasa kok lihat anaknya pagi-pagi pakai seragam pegang hp atau nyalakan laptop tapi masih di dalam rumahnya inilah yang kami sebut menyadarkan masyarakat jadi kami melihat Mas Lohur masyarakat tersadarkan empat hal setelah pandemi COVID-19 ini kalau dari perspektif agama mungkin disebut hikmah hikmah ini tentu tidak menafikan bahayanya virus COVID-19 ini hikmah yang pertama adalah menyadarkan masyarakat bahwa ternyata yang disebut pendidikan itu tidak harus apa namanya tidak harus sekolah yang disebut pendidikan itu ya belajar dan ini sekarang masyarakat mulai sadar oh pendidikan itu esensinya bukan sekolah tapi esensinya belajar jadi anak-anak tidak pergi ke sekolah tapi pergi belajar ini satu kesadaran kolektif yang luar biasa ketika masyarakat ketika masyarakat menyadari ini saya kira luar biasa yang kedua menyadarkan masyarakat bahwa apa ya namanya learning resource atau sumber belajar itu tidak harus hanya guru dan buku paket kalau di masa sebelum pandemi COVID-19 kan ada pembelajaran tetap buka anak-anak itu yang diakses ya buku paketnya kemudian yang disampaikan oleh gurunya relatif sangat sempit tetapi sekarang ketika pembelajaran dilakukan jarak jauh anak-anak punya akses ke learning resource ke sumber belajar yang luar biasa mereka mau baca jurnal apa saja silahkan mau buku apa saja silahkan mau mencari di mesin pencari apapun silahkan yang penting jawabannya bisa dipertanggung jawabannya secara ilmiah gurunya welcome demikian juga guru guru dulu mungkin hanya berpedoman kepada buku modul pegangan guru buku paket pegangan guru nah itu saja dan yang diajarkan itu tapi sekarang guru ketika mengajar secara online maupun secara offline dalam belajaran jarak jauh di masa pandemi mereka punya sumber belajar yang relatif beragam ini luar biasa menurut saya ketika pak menteri pendidikan dan kebudayaan merilis kebijakan merdeka belajar inilah sesungguhnya merdeka belajar yang didrive oleh pandemi covid-19 ini yang ketiga masyarakat jadi lebih sadar tentang pentingnya digitalisasi pendidikan saya masih ingat betul bulan september tahun 2019 jauh sebelum pandemi covid-19 menyerang dunia menteri pendidikan pada saat itu profesor majirevendi sudah merilis apa yang disebut program digitalisasi pendidikan itu bulan september 2019 oleh beliau di launching di kabupaten kepulauan natuna tapi masyarakat sekolah ya menanggapinya sebagai ah itu kebijakan kementerian biasa aja lah paling suruh pakai laptop paling suruh pakai tab paling suruh pakai LMS rumah belajar dan sebagainya ya kita jadi ya waktu itu ada skema anggaran dari pusat untuk dibelikan tab tabnya tetap dibeli laptopnya dibeli tapi dimasukin ke laci gitu mereka lebih suka pembelajaran tetap muka nah tersadar kemudian di bulan Februari Maret April dan seterusnya oh ternyata apa yang dirilis oleh Menteri Pendidikan saat itu Profesor Mwajir FND ini sangat penting sekarang karena digitalisasi pendidikan menjadi menjadi apa namanya harus menjadi kebiasaan baru di dunia pendidikan alhamdulillah mereka kemudian tersadar oh ya kita harus lanjutkan ini program digitalisasi pendidikan kita berprediksi waktu di Renstra kita di Renstra Pendidikan Jawa Timur pembelajaran menggunakan platform digital itu hanya diperkirakan sekitar 8% di luar masa pandemi sebelum masa pandemi oke 8% target kita pembelajaran sudah digitalisasi tapi ternyata luar biasa di masa pandemi bisa sampai 60-70% bahkan ada banyak sekolah di Jawa Timur yang masyarakatnya juga support itu sampai 100% pembelajarannya online nah ini artinya apa momentum digitalisasi pendidikan kemudian menjadi kesandaran kolektif masyarakat termasuk dunia pendidikan berarti realitas yang akhirnya merubah cara berpikir masyarakat yang sifatnya konvensional menganggap ah itu kebijakan yang sama seperti bacaan sebelumnya kemudian konvensional dan ah ya semacam temporal dan segmented ternyata jebles di tahun 2020 ada realitas yang begitu memukul kita berubah apakah digitalisasi pendidikan yang sudah diinisiasi oleh pihak kemenikbud sejak 2019 katakanlah bagaimana ceritakan tadi itu juga mewujud dari bentuk ini kemarin kalau gak salah Pak Kadis membuat kipin ABM di Bojonegoro semacam kios pintar anjungan belajar mandiri bisa diulas Pak itu semacam apa kemudian sebenarnya akan dimasalkan di tahun ini itu berapa sekolah atau di berapa kawasan sebenarnya begini soal ABM itu ya anjungan belajar mandiri ini diilhami oleh sebuah realitas bahwa ada tiga kategori daerah di Jawa Timur yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara online karena ketidak tersediaan jaringan internet daerah itu kami menyebutnya ini istilah khas kami ya kami tidak menggunakan nomenklatur dari pusat dalam bentuk daerah 3T tidak karena ada beberapa daerah ini sebenarnya tidak 3T kami menyebutnya daerah kepulauan pedalaman dan pegunungan nah kami sudah mengidentifikasi ada sekitar ada sekitar 65 sekolah di Jawa Timur ini SMA SMK yang berada di bawah kewenangan kami mungkin SD SMP Matrasa Alia Matrasa Ibtidakia Matrasa Sanawiyah ada juga tapi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Promisi Jawa Timur ada sekitar 65 sekolah di Jawa Timur belum bisa memanfaatkan jaringan internet ini baru titik sekolah belum titik desa kalau titik desa mungkin makin banyak kalau titik desa saya tidak punya datanya mungkin teman-teman Kominfo yang punya datanya nah terhadap ini tentu harus ada dong inovasi dari pendidikan Jawa Timur supaya anak-anak juga merasakan belajar secara apa namanya secara online walaupun onlinenya online lokal jadi seperti belajar online tetapi sebenarnya bisa dilakukan apa namanya offline nah sebab itu kemudian kami berdiskusi dengan banyak pihak termasuk dengan salah satu startup Jawa Timur yang punya ide gimana kalau kita punya semacam mesin kita belum tahu namanya waktu itu mas punya semacam mesin yang itu bisa menjadi pemancar lokal seakan-akan itu adalah server untuk materi pembelajaran anak-anak tetapi disitu tidak ada jaringan internet maka kemudian kita menyebutnya anjungan belajar mandiri jatim cerdas anjungan belajar mandiri jatim cerdas adalah seperangkat mesin pembelajaran yang dioperasikan secara offline tapi bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk online lokal jadi ketika dia menyalakan handphonenya menyalakan gadgetnya menyalakan laptopnya atau komputernya dalam radio sekian meter mereka bisa mengakses berbagai learning resource yang ada di mesin itu jadi ini ide kami hanya untuk awalnya untuk daerah-daerah yang nggak bisa dijaga internet kami punya 41 sekolah di kepulauan Sumenep saja itu 41 sekolah SMA, SMK, negeri dan swasta itu tidak terjangkau internet mulai dari Mas Alembu Sabekan sampai Pulau Sakala ini kemudian mengilhami kami Alhamdulillah ada ide bagaimana nih kalau kita buat pemancar pembelajaran yang sebenarnya bisa dioperasikan offline tetapi bisa dibuat seperti pembelajaran online nah itulah anjungan belajar mandiri di dalam mesin anjungan belajar mandiri ini tersedia tersedia apa namanya berbagai buku berbagai literatur bahkan video untuk masyarakat juga ada ini terus kami lengkapi sehingga biar masyarakat juga bisa akses apa yang lagi populer lah ya kuliner nanam hidroponik budidaya ikan dan sebagainya itu juga sudah mulai kita tanam nah Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mendistribusikan di beberapa apa namanya beberapa sekolah ada tujuh kemarin dan tahun ini akan mencapai sekitar 25 titik di sekolah dan sudah kita inovasi lagi nih kalau kemarin kan anjungan belajar mandiri jatim cerdas nah sekarang kita sedang menyiapkan anjungan belajar mandiri poin jadi bentuknya bukan ATM lagi tapi sebuah poin pemancar yang bisa dimanfaatkan anak-anak secara online lokal sehingga HP-nya bisa tersambung menggunakan teknologi tertentu semacam wifi gitu ke mesin itu dan mereka bisa mendownload dan nanti akan kita lengkapi fitur yang kita sebut sebagai fitur untuk guru jadi misalnya guru-guru akan menambah materinya itu kita sediakan fitur khusus agar guru-guru bisa tugas-tugasnya kemudian apa namanya materi belajarannya ya kalau ada video-video juga akan ditanam di situ dan itu milik guru ada fitur khusus untuk itu nah sebenarnya mas anjungan belajar mandiri ini tidak hanya untuk daerah apa tadi ya kepulauan pegunungan dan perdalaman bisa saja itu ditaruh di kelas di kelas nanti pada saat pandemi udah berakhir taruh di kelas anak-anak silahkan dibaca di file ini file ini file ini pelajari kerjakan tugasnya itu itu bisa juga cuman saat ini karena momentumnya covid kita baru manfaatkan untuk daerah-daerah itu alhamdulillah ini terus mendapat respon positif dari daerah-daerah yang apa namanya tidak bisa terjangkau internet dan mudah-mudahan tahun ini bisa menyebar lebih luas lagi oke berarti memang membaca situasi yang benar-benar tidak bisa langsung ini pak ya kondisi karena daerahnya begitu sulit ya jadi membaca situasi itu pemprov jatim maka ini harus ada solusi yang benar-benar mendasar yaitu ATM tadi anjungan tunai untuk literasi jadi disitu pemprov menyediakan perangkat khusus yang nanti bisa di-explorasi oleh pacar-certa didik termasuk guru ketika melakukan proses pengajaran waduh luar biasa ini pak wah berarti memang untuk menghadapi situasi pandemi covid ini pemprov jatim melalui tes pendidikan jatim benar-benar berupaya sebaik mungkin untuk benar-benar menghadapi situasi yang terus yang rumit dan terus berubah semacam ini pak ini mungkin kita agak bergeser dikit ke segmen lain ini pak ini kemarin nih kalau gak salah saya membaca itu ada sedang atau sedang digodongin pak dengan pak wakup ya soal kawasan ekonomi khusus yang nanti rencananya akan ada pendirian SMK khusus untuk animasi ini bisa diulas ini pak ini semacam program apa kemudian nanti mekanisme kalau memang mau memberdayakan atau menciptakan sumber daya manusia yang unggul ini artinya dalam untuk grafis ini pak pada bidang grafis animasi dan sebagainya dan ini yang dibaca oleh pemprov jatim semacam apa kemudian kenapa harus membuat kawasan ekonomi khusus ini dan rencana untuk membuat SMK animasi super yang kayaknya pembicaraan ini benar-benar secara ini pak secara maraton dibahas ini dari kemarin ada pertemuan dengan pak wakup dan kalau gak salah semalam semalam atau kapan itu pak ya pak wakup sudah bahas macam apa itu kayak teknisnya gitu dan ini bisa diulas pak ya rapatnya kemarin sore mas oh kemarin sore ya jadi agak dramatis kemarin agak dramatis alhamdulillah kami semua selamat jadi pada saat kami semua turun di sebuah hotel di Malang untuk menyambut kehadiran pak wakup di depan di lobby tiba-tiba gempa terjadi dan pihak hotel sangat tidak merekomendasi untuk melanjutkan meeting disitu dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa kami akhirnya melanjutkan meeting di Pakorwil Malang yang relatif terjangkau dan ada halaman yang cukup luas rapat kemarin secara khusus merupakan fokus group discussion yang dihadiri langsung oleh Direktur KAEK Sinosari Pak David kemudian Pak Dirjen Fokasi Pak Wikan Dirjen Fokasi Kemendikut kemudian Pak Wakil Gubernur Jawa Timur kemudian Kepala Dinas Pendidikan serta berbagai industri sekolah yang terkait dengan animasi apa sebenarnya yang kami bicarakan ada dua hal pertama bahwa KAEK Sinosari ini kan dicita-citakan oleh Jawa Timur untuk menjadi Silicon Valley Jawa Timur bahkan Silicon Valley Indonesia maka kemudian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan digital mesti disiapkan ini yang pertama jadi karena memang KAEK Sinosari dirancang untuk itu yang kedua tentu kita tidak boleh kehilangan apa tidak kehilangan opportunity ya terhadap investasi-investasi di bidang digital nanti sebab itu SDM-nya mesti disiapin nih nah penyiapan SDM itu tentu ada tiga hal yang kemudian kemarin disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur ya yang pertama terkait dengan bagaimana anak-anak kita baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi itu betul-betul menyiapkan diri untuk menjadi tenaga-tenaga spesialis tenaga-tenaga yang produktif di kawasan ekonomi Singosari yang nanti memang akan jadi Silicon Valley Jawa Timur nah salah satunya animasi nah kemarin kita sudah ketemu dengan teman-teman yang bergerak di industri kreatif animasi kita menyampaikan Pak Wagup menyampaikan perkembangan teknologi animasi kemampuan untuk berkreasi di bidang teknologi animasi ini ini tidak bisa sekedar ditempuh melalui sekolah SMK gitu ya atau melalui jurusan di perguruan tinggi tapi harus berkolaborasi bertemu rajin bertemu dan kemudian ada feedback-feedback dari diantara mereka yang kemudian mereka akan saling mengoreksi dan kemudian makin kreatif teknologi animasi kita nah sebab itu kemarin pendekatannya ekosistem jadi akan dibuat semacam ekosistem dunia animasi di kawasan ekonomi eksklusif di Singosari sehingga disitu ada SMK ada berguruan tinggi ada startup-startup di bidang animasi ada bisnis di bidang animasi kemudian juga ada pengembangan kompetensi ya semacam BLK di bidang animasi ini akan berkolaborasi menjadi sebuah ekosistem sehingga disitu akan berkembang terus teknologi animasi kita akan makin maju intinya kemarin disepakati oleh Kementerian Pendidikan dan Budayaan Pak Wakil Gubernur selaku representasi pemerintah proses Jawa Timur kemudian Pak David selaku representasi KAEK Singosari itu sepakat ekosistemnya akan dibangun bersama mulai dari penyiapan SDM pengembangan support teknologinya sampai kepada ketersediaan industri yang akan investasi disana berarti semacam ada rantai nilai yang akan diciptakan ya jadi kemarin obsesinya Pak Wakil si KAEK Singosari tidak sekedar apa apa namanya kelompok animasi ini komunitas animasi ini ekosistem animasi ini tidak sekedar untuk mensupport KAEK Singosari tapi mensupport Indonesia bahkan mensupport dunia jadi kreasi itu kreasi-kreasi animasi itu lahir dari ekosistem atau komunitas yang ada di KAEK Singosari tapi sesungguhnya mereka untuk untuk berbagai aktivitas apa untuk animasi di seluruh dunia maunya seperti itu ke depan sehingga KAEK Singosari ini mungkin semacam base-nya gitu ya Silicon Valley-nya tapi sesungguhnya kita akan mempengaruhi teknologi animasi kreativitas inovasi di Indonesia di dunia bahkan secara teknis ini bakal dimulai kapan tahun ini atau mungkin oh ya jadi kemarin sudah dibicarakan secara teknis kemarin sudah dibicarakan secara teknis nanti SMK-SMK yang mensupport apa namanya komunitas ini apa ekosistem ini apa kemudian perguruan tinggi di Jawa Timur juga hadir kemarin baik negeri maupun swasta bahkan politeknik juga hadir kita kemudian akan nanti membentuk semacam komunitas itu dan akan berbagi tugas ini animasi itu kan sangat luas ya bahkan mungkin bisa sampai kepada artificial intelligence nanti kita mengarahnya ke sana nah kemarin juga sudah disepakati apa namanya semacam draft apa ya semacam tahapan gitu lah ya semacam tahapan tahun ini kita merumuskan apa besok kita merumuskan apa dan sebagainya saya kira itu mas berarti memang semacam optimisme kita ini untuk benar-benar menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi zaman pak mungkin segmen agak bergeser mengenai penerimaan peserta didik baru untuk SMA-SMK ini kabarnya menggunakan lima jalur dan ini apakah sistem zonasi masih digunakan atau semacam ada penyesuaian atau perbedaan dengan sistem zonasi yang sebelumnya nanti kemarin sudah diulas sama Pak Kadis ketika kunjungan di Malang ini mungkin bisa diulas secara rinci iya jadi insyaallah kebijakan tentang PBDB tidak banyak berubah tidak banyak berubah zonasi akan tetap tapi zonasi sekarang cuma 50% jadi tidak terlalu banyak zonasi ini kan sebenarnya untuk kepentingan keadilan untuk masyarakat di sekitar sekolah tetapi kan zonasi tidak bisa diterapkan oleh 100% kemendibut menyadari betul itu karena kalau zonasi diterapkan 100% kita tahu persis masih banyak titik-titik daerah kita di Jawa Timur yang di Indonesia yang tidak ada sekolah bagaimana nasibnya nah sebab itu zonasi ini hanya 50% selebihnya ada jalur prestasi ada jalur afirmasi ada jalur perpindahan tugas orang tua dan sebagainya tetapi intinya sebenarnya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Kepala Dina apapun metodenya apapun sistem yang digunakan PPDB ini memang tidak bisa menguaskan semua pihak karena kapasitas sekolah negeri kita kan hanya 33% dari lulusan SMP dan MTS sehingga untuk menampung semuanya tidak mungkin sebab itu kita berkolaborasi dengan sekolah swasta nanti mulai pendaftaran 2021 ini menarik mas jadi begitu siswa-siswi kita dinyatakan tidak diterima dari semua jalur anak-anak sudah diberi pilihan sekolah swasta di sekitarnya ada 5 sekolah yang akan disajikan di aplikasi di website kami PPDP dengan anak-anak kemudian punya pilihan-pilihan bahkan ke depan kita ingin berkolaborasi pendaftarannya serentak negeri dan swasta berarti disiapkan sistem ketika nanti luberan teman-teman yang mungkin tidak beruntung dengan pilihan sekolah yang diinginkan negeri maksudnya saya ingin klarifikasi saya ingin klarifikasi jadi yang tidak diterima di negeri itu tidak termasuk kategori beruntung tidak beruntung karena sekolah-sekolah swasta kan juga kita garansi kualitasnya yayanya juga dari negara sebagian kan ada BOS ada BPOPP ada BOSDA kemudian sehingga kata-kata saya tidak beruntung pindah ke pindah di swasta jangan-jangan mereka yang lebih beruntung dari yang di negeri jadi karena kualitas soal apa namanya soal soal apa soal kapasitas saja sehingga ada tidak ada lain-lain lagi kalau saja bisa diterima di negeri semua ya diterima di negeri semua tapi kalau diterima di negeri semua terus swasta muridnya siapa dikotomi ini harus semakin lama kita hidari karena memang negeri maupun swasta sistem penjaminan mutunya dilakukan oleh pemerintah support dananya juga dilakukan oleh pemerintah karena pihak pemerintah sudah menyiapkan dua segmen ini benar-benar digarap serius untuk menunjuk untuk sumber manusia waduh pak undang-undang kita kan menjamin masyarakat mendapat pelayanan pendidikan dan itu ada dua diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh masyarakat ya gak ada masalah sebenarnya negeri swasta insyaallah kualitasnya sama lah ya mantap terus udah didengarkan tadi bahasanya negeri ataupun swasta kualitasnya tetap sama artinya ayo dihilangkan stigma ketika beruntungan ketika tidak masuk sekolah swasta bagi adik-adik kita sudah dikenal pak mungkin terakhir ini update vaksinasi guru nah ini mungkin karena ini prosesnya benar-benar akan digarap di tahun ini ini informasinya kalau gak saya sudah ada 400 ribu ini ini update dari perkembangan vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur memang tiap daerah tidak sama tergantung kepada ketersediaan vaksin yang disuplai dari pusatnya kan daerah gak beli sendiri itu masalahnya sehingga seperti di Kediri kemarin kami cek lapangan 60% guru sudah vaksin pertama dan kedua tetapi ada yang baru SD-SMP ada yang baru SD saja yang SMP-SMA belum ini terus kita pantau teman-teman di 24 cabang dinas pendidikan di Kabupaten Kota yang merupakan perpanjangan tangan dinas pendidikan di Jawa Timur terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat Alhamdulillah ini kemarin informasinya awal April sudah datang lagi vaksin entah apa merknya saya kurang tahu tetapi ini akan diprioritaskan untuk salah satunya guru karena memang ada skenario optimistis dari Kementikud bahwa tahun acara depan ini kita sudah mulai tetap muka walaupun terbatas Insya Allah terus berjalan mas proses vaksinasi untuk guru Insya Allah terus berjalan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Waduh ini benar-benar suatu bentuk optimisme yang cukup luar biasa digarap dari berbagai macam segmen telur-telur itu tadi sudah kita dengar bagaimana optimisme dari pihak dinas pendidikan jatuh untuk benar-benar memperbaiki kondisi yang pandemi COVID yang membuat kita lapor-apor anda dan serba sulit dari sektor pendidikan ini dan sudah kita dapat informasinya dari obrolan kami seputar optimisme dinas pendidikan jatuh menjaga kualitas pendidikan pasca pandemi di tahun 2021 yang begitu gamblang dipaparkan oleh Pak Ramlianto Sekretaris Dinas Pendidikan jatuh secara makro mikro dan kontekstualisasinya dengan kondisi new normal pandemi COVID tetap pantengin terus kenal informasi kami di Tribun Jatim Network baca koran surya tiap pagi termasuk informasi dari situs Tribun News Network se-Indonesia yang ada di seluruh Indonesia mohon maaf barang-barang mana kala ada kekeluaran ucapan terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton